Warga dikagetkan dengan kemunculan seekor biawak panjang setengah meter yang berada di dalam rumah warga dan bersembunyi di salah satu tumpukan air galon. Petugas Damkar dalam evakuasi hampir diserang dan kejar-kejaran dengan seekor biawak. Inilah anggota pemadam kebakaran Kabupaten Sampang setelah mendapatkan laporan dari warga setempat atas kemunculan seekor biawak di dalam rumah warga. Tim Damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi seekor biawak di salah satu rumah warga di desa Gunung Sekar Kejamatan Kota Sampang, Madura. Evakuasi seekor biawak dengan panjang setengah meter berjalan dramatis karena keberadaan biawak yang bersembunyi di sebuah tumpukan air galon membuat petugas Damkar sempat mengalami kesulitan dan harus berhati-hati. Ketika biawak tidak dievakuasi oleh tim Damkar, biawak tersebut sempat melakukan perlawanan dan hampir menggigit anggota Damkar. Namun biawak tersebut sempat kabur keluar rumah hendak mau dievakuasi dan sempat kejar-kejaran dengan petugas Damkar namun 20 menit kemudian biawak baru bisa ditangkap oleh tim Damkar dengan menggunakan alat penjepit khusus. Untuk penangkapan ini seperti apa? Sempat ada kejar-kejaran dalam videonya? Ya, karena begini mas, karena untuk evakuasi biawak sendiri, karena sudah tahu biawak itu hewan yang agak sedikit sulit untuk ditangkap. Sehingga waktu kita evakuasi itu memang kami mengalami agak sedikit kesulitan juga, kendala juga. Karena biawak itu yang begitu besi, karena besi sekali, jadi itu yang tergabungi. Ada berapa anggota yang diterjemahkan itu? Untuk personil anggota, kami menyurunkan ada personil 8 orang. Sempat lari keluar atau bagaimana sempat kabur itu biawak? Ya, sempat kabur, karena waktu itu pertama biawak itu bersarang atau lari ke lingkungan sekitar kamar dan rumah dari penghuni rumah. Setelah kita kejar, akhirnya biawak itu sempat keluar rumah. Tapi tidak mengenai ke anggota ya? Oh tidak, kalau evakuasi biawak, tidak ada artinya yang sampai membentuk raya anggota. Sudah menggunakan alat khusus? Ya, karena kita mempunyai alat khusus itu nampak. Setelah dievakuasi, sekor biawak diikat menggunakan tali rafia agar tidak kabur dan langsung dibawa ke kantor Damkar Sampang. Dan nantinya akan diberikan kepada pecinta reptil. Ali Muhdor, JTV